Ratusan siswa SMK Manahijun Luda, Desa Ngagel, Kejamatan Dugoseti, Kabupaten Pati, beramai-ramai melakukan aksi unjuk rasa di sekolah setempat. Aksi dembok ini buntut dari pergantian kepala sekolah Mas Rukan dengan pelaksana tugas Fahruddin Ali Ahmad. Siswa menilai penggantian tersebut dilakukan sepihak oleh pihak yayasan. Unjuk rasa tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa saja, namun juga perwakilan dari wali murid dan komite sekolah. Mereka membawa poster yang berisi penolakan penggantian kepala sekolah. Menurut Ketua OSIS SMK Manahijun Luda, Merni mengungkapkan bahwa aksi ini dilakukan secara spontanitas untuk menolak kepala sekolah baru. Mereka beralasan masa tugas kepala sekolah lama belum berakhir. Siswa juga menilai penggantian tersebut sepihak dan ada upaya pelengseran. Hal itu juga didukung oleh perwakilan wali murid Bujiatin yang ikut melakukan aksi meminta agar kepala sekolah yang lama Mas Rukan tidak digantikan oleh kepala sekolah baru. Dirinya khawatir jika kepala sekolah ini diganti, ijasa para siswa nantinya ada kendala. Ini saya mengajak semua teman-teman, ini pur dan kegiatan teman-teman saya. Ini adalah salah satu bentuk unjuk rasa kami bahwa kami menolak kepala sekolah baru. Kami tetap ini pada parukan karena masa parukan itu belum habis. Ini adalah pelengseran sepihak, ibadatnya begitu. Dan ini gantian kepala sekolah secara jadaan. Dan semua guru, semua murid tidak ada. Semua guru itu tidak ada yang mau mengajar. Akhirnya murid ini juga masih mau kekulis. Ini demo Mas, mau mempertahankan parukan menjadi kepala sekolah kita. Kami semua ini mewakili kepala murid. Ibu-ibu, ibu-ibu paling murid. Menyampaikan, tidak setuju. Tidak setuju kalau parukan diganti sama Pak Rudin. Pak Rudin, turunkan Pak Rudin. Sementara itu, Pembina Yayasan Pendidikan Islam Rahijul Huda, Kiai Haji Afwan Soleh mengatakan, bahwa penggantian kepala sekolah sudah sesuai ADART yang berlaku. Hal itu mengingat masa jabatan kepala sekolah sudah tiga periode. Setiap periode menjabat selama empat tahun, dan memang sudah waktunya ada penggantian. Ya benar, dan bahkan dari yayasan itu sudah terlambat. Pak Rukan itu kan sudah tiga kali periode, artinya sudah 12 tahun, itu habisnya 2023. Pak Rukan berarti mulai 2023 sampai sekarang ini, bulan 8 Januari, ini beliau menduduk kejabatan itu tanpa SK Pak itu, tanpa SK. Pembina Yayasan juga membantah bahwa pemberhentian kepala sekolah SMK Rahijul Huda ini secara sepihak. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan serah terima kepala sekolah dengan baik. Harry melaporkan.